Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Tekno POVA 2 hadir dengan membawa performa gaming kelas menengah. Dengan harga 2,2 hingga 2,4 jutaan, smartphone ini mengandalkan chipset gaming kelas menengah Mediatek Helio G85 dipadu RAM 6GB dan internal storage 128GB. Bukan hanya di situ saja, agar memberikan pengalaman bermain game itu lebih lama, POVA 2 hadir dengan baterai berkapasitas 7.000 mAh. Tekno POVA 2 menjadi smartphone yang pertama dengan kapasitas baterai sebesar itu di harga 2 jutaan. Maka dari itu, saya akan coba tes performanya dan daya tahan baterai dengan bermain 6 game. Sebelum saya mulai, tidak henti-hentinya nih, saya butuh dukungan dari kamu semua untuk subscribe channel ini, lalu aktifkan bell notifikasinya. Untuk semua yang menonton, jangan lupa ya, untuk like video ini. Follow juga Instagram saya, link ada di kolom deskripsi. Langsung saja saya mulai game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Sebelumnya di sini kapasitas baterainya itu diangka 79% dengan suhunya itu 36,7 derajat. Saya menggunakan jaringan seluler dan tingkatan brightness ini sekitar 3.4 lah ya, hampir mentok ke kanan. Game ini saya mainkan pada pengaturan grafik height, HD, HFR, dan optimized FPS-nya saya buat di posisi on. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Memainkan game ini masih kategori lancar, walau saya akuin ya, terkadang akan muncul friendrop sebentar aja sih saat perang ramai, tapi ya, jujurnya buat saya masih terasa nyaman dan enak kok memainkan game tersebut di smartphone ini. Selama 27 menit saya buka game ini dan 1 mat selama 21 menitan, suhu smartphone itu menyentuh angka 43,9 derajat dan kapasitas baterainya itu berkurang 7% menjadi 72%. Sebelum saya lanjut ke game ini, free fire, saat ini suhu smartphone di angka 37 derajat dengan kapasitas baterai 71%. Game ini saya mainkan pada pengaturan grafik ultra, hike, rest-nya itu di-hike, dan shadow-nya itu saya buat aktif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selama 14 menit saya buka game ini dengan 1 mat itu kisaran 12 menit ya, selama itu juga ketika saya bermain ya, saya tidak menemukan masalah sama sekali. Game ini saya mainkan dengan lancar, selama itu juga suhu smartphone ini menyentuh angka di 40,5 derajat dan kapasitas baterainya itu berkurang hanya 3% menjadi 68%. Game yang ketiga, game ini saya mainkan pada pengaturan high dengan frame rate-nya itu 30 fps saja. Game ini saya tunggal! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut main pada mode battle royale. Terima kasih. 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 Saya jalankan game ini ya Saya juga merasakan kenyamanan Di saat saya bermain ya Memang sih pada saat saya bermain Saya tidak menemukan momen yang perang brutal ya Agak santai lah momen-momennya Jadi ya Di saat saya bermain game tersebut Tidak ada kendala sama sekali game berjalan dengan lancar Suhu smartphone ini menyentuh angka di 41 derajat Dan kapasitas baterai itu berkurang 4% Menjadi 32% Jadi jika di total nih ya Saya main game kisaran 122 menit Suhu smartphone itu berkurang sekitar 28% Dan kesimpulan dari saya Bisa saya katakan Tekno POVA 2 benar-benar menjadi smartphone yang bisa diandalkan Bila digunakan untuk bermain game Seperti saya mainkan Atau game sekelas 6 game di atas yang saya mainkan tadi Kapasitas baterai juga sangat bisa diandalkan Jadi ya kalau ditung-hitung kisaran 10 jam Bisa lah ya dapat-dapat Apa namanya itu Kisaran 7 hingga 8 jam ya Tergantung game yang dimainkan Dan kesimpulannya juga Jadi buat kamu yang ingin beli smartphone Di harga 2 jutaan untuk bermain game Tekno POVA 2 bisa menjadi pilihan untuk dibeli Itu saja yang bisa saya bahas Terima kasih sudah menonton Mohon maaf bila ada kekurangan di video ini Sampai ketemu di video saya selanjutnya Akhir kata saya pamit Bye Terima kasih sudah menonton